Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang cukup menarik dalam berita di Tempo ini Dari Tempo sudah kemarin itu merilis bahwa Anies Baswedan bakal mengikuti perayaan Natal Nasional di Papua Banyak sekali yang muncul spekulasi begitu kan Tetapi sebelum itu mari kita analisa bersama di Twitternya seperti ini Ini di Twitter berita ini sedang ramai dibaca Semoga calon presiden bisa konsisten dengan apa yang dia lakukan Jangan sampai menarik simpati hanya pada event Capres Pas selesai Capres, saudara kita di sana dibiarkan lagi Insya Allah tidak Anies Baswedan selalu kita dukung bersama-sama begitu kan Barang siapa yang menyupai sesuatu kaum Ini banyak sekali yang mengkritik, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu Pemimpin itu ada untuk semua golongan Bukan mengistimewakan satu golongan lantas menindas golongan lainnya Ngaciro, bisa ngacir dong Ini banyak sekali yang mengkritik dan mengkritik begitu kan Masa sih ini lucunya ini Di Jakarta banyak kok yang bernatal Kok harus jauh-jauh ke Papua hadirin Natal Emang Anies sudah mortad ya Terus yang ngundang siapa Inilah muncul spekulasi Tetapi bukan masalah ini sebenarnya Ini adalah separi politik itu tidak hanya kepada masyarakat mayoritas Seperti umat Islam begitu kan Tetapi kata-kata inilah yang kemudian muncul bahwa Kenapa kok jauh-jauh ke sana Ini separi politik itu biasa begitu kan Salisa Datur Rame terasa sama anak bangsa begitu Kira-kira kan seperti itu analisanya begitu kan Tidak lebih dari itu begitu kan Jadi artinya kalau orang-orang yang masih spekulasi seperti itu Ya itu wajar lah Pasti nanti ada settingan Anies Baswedan ditolak di Papua Oleh para baser sampah peliharannya rezim banyak sekali Supaya orang Kristen lebih tertarik pada Pak Anies dalam pemilu 2008 Bukan seperti itu Kita menghormati satu sama lain kepada anak bangsa siapapun di dunia ini Separi politik kemanapun begitu kan Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita Kita harus menghargai satu sama lain begitu Tanpa ada hal-hal yang negatif apapun begitu kan Dan bahkan Partai Nadem, Surya Palu dan Anies Baswedan Harus melihat langkah pimpinan partai politik Aku melihat pimpinan parpol mau mengucilkan Nasdem Partainya sendiri Eh partainya Partai sudah membentuk blok masing-masing Sekalipun apa namanya Iforia Anies Baswedan tidak cukup mencalonkan bagaimana Ini ya insya Allah akan ada tiket lah untuk Anies Baswedan Begitu kira-kira seperti itu Begitu kan Payungnya bagus Nah warna-warni Katanya ngucapin selamat aja haram Apalagi Good Brian Itu kan muncul spekulasi seperti itu Begitu kan Tetapi perlu diingat Siapapun anak bangsa kita harus menghormati satu sama lain Begitu kan Kata Anies Mana linknya Wah ada warna LGBTnya juga ya Inilah sudah dikaitkan dengan LGBT Begitu yang lagi tren hari ini Begitu kan Dan bahkan menjadi trending topic Begitu Tidak termasuk politik identitas Ebong Beko Monitor Ini banyak sekali yang mentweet Begitu kan Kenapa begitu takut kepada Anies Baswedan Begitu ya karena satu Karena tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden Begitu kan Tidak mau diatur-atur Anies Baswedan Begitu Ini awas itu Tidak seiman loh Pak Surya Palu ingin semua elemen bangsa bersatu Jangan berpecah belah Nasdem hebat Sehat selalu ya Pak Surya Palu Ini banyak sekali yang mentweet mereka Begitu kan Ini timi kah Tidak ada agenda kah Silahkan pakai jet pribadi ke sana Tapi harus tahu bahwa Medan di sana itu sulit Ahai sebagai calon gubernur aja Mantap agar tahu kinerjanya Seperti apa Tata provinsi Agar karirnya di sana Ya sekalian jalan-jalan ke dunga Keduga yang lagi terlibat konflik Terus ya cobalah sekali Jangan beda Jangan pada ganggu Biarkan Anies bahagia Sebelum menghadapi masalah hukumnya Masuk prodeo ini Sudah terbayangkan Banyak sekali yang mentweet Begitu kan Dan mengkritik Begitu Tetapi apa salahnya Kalau hanya ke sana Begitu kan Segitu takutnya Anies Baswedan Begitu Coba Anies menyapa pohon Mohoni Yang ada Yang Anda sehatkan Ini Mbak Sekarang Sekarang Kapan ke Lampung Kakabi Foto-fotonya Ntar di edit Biar kelihatan banyak Ya ini Wow keren Pak Anies Semakin banyak cebong Yang stress dan panik Ya iyalah Pasti ada yang kepanikan Begitu kan Mantap bohir Ngasih duit Ke Anies Baswedan Pasti mau Membuat dia kesana Kagak layak Dipercaya Banyak sekali Ada yang kritik Dan ada yang tidak Begitu kan Tetapi mari kita Baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Anies Baswedan Bakal mengikuti Perayaan Natal Nasional Di Papua Wow Sungguh ditakuti ya Ini Dari Koran Tempo Ini Koran Tempo Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi APG Ini Beritanya Dikutip dari Koran Tempo Tempo Anies Baswedan Bakal mengikuti Perayaan Natal Nasional Di Papua Ini banyak sekali Yang Apa namanya Mengkritik begitu Walaupun belum kesana Begitu kan Wakil Sekretis Jenderal Partai Nasdem Hermawi Tazlim Mengatakan Anies Baswedan Mengikuti Perayaan Natal Nasional Di Papua Pada 8 Sampai Desember 2022 Kunjungan Anies ke Papua Itu sekaligus Safari politiknya Sebagai calon Presiden 2024 Dari Partai Nasdem Ya Anies Natal Ikut Natal Nasional Dan akan Ada pidato Kebangsaan Dari Anies Ujar Hermawi Saat dihubungi Tempo Ahad 4 Desember 2022 Selain 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 Juga Untuk Melakukan Sosialisasi Soal Pencapresan Hermawi Menyebut Kunjungan Anies Baswedan Mengikuti Perayaan Natal Nasional Di Papua Segaligus Untuk melawan Stigma Publik Soal Intoleran Dengan Perbuatan Nyata Ini kan Sudah Jelas Sebenarnya Dalam Undangan Yang Dikirim Hermawi Acara Perayaan Natal Nasional Di Papua Diadakan Oleh Dpw Nasdem Papua Acara Itu Bakal Dhadiri Oleh Dpp Partai Nasdem Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRRI Dan Calon Presiden Dari Partai Nasdem Yang Dalam Hal Ini Adalah Anies Bas Wedan Dan Bahkan Perayaan Natal Nasional Itu Bakal Digelar Pada Kamis 8 Desember 2022 Di Auditorium Universitas Chandra Wasih Pada Pukul 18 20 Waktu Setempat Lalu Kemudian Pada Hari Jumat 9 Desember 2022 Anies Dijadwalkan Mengikuti Acara Di Gedung Dpw Partai Nadem Papua Santani Jayapura Sangat Luar Biasa Kenapa Anies Banyak Ditakuti Kalau Kesana Ini Kan Harus Melawan Stigma Yang Dilakukan Beberapa Orang Yang Menduga Dan Menuduh Bahwa Anies Baswedan Itu Adalah Intoleran Tetapi Ini Terpatahkan Semuanya Dengan Adanya Seperti Ini Dan Bahkan Setelah Melakukan Safari Di Papua Hermawi Menyebutkan Anies Akan Melanjut Safari Ke Sulawesi Selatan Pada 10 Dan 11 November 2022 Setelah Itu Kami Akan Susun Jadwal Baru Lagi Meski Sudah Diusung Oleh Partai Nasdem Sebagai Calon Presiden 2024 Anies Belum Mendapatkan Tiket Untuk Berlaga Di Pilpres 2024 Sebab Nasdem Sampai Saat Ini Belum Berkoalisi Dengan Partai Lain Sehingga Presidensial Trishud Partai Tersebut Kurang Memenuhi Syaratnya Dan Bahkan Adapun Partai Demokrat Dan PKS Yang Disebut Akan Berkoalisi Dengan Partai Nasdem Sampai Hari Ini Belum Melakukan Deklarasi Bersama Meski Begitu Tim Kecil Yang Terdiri Dari Pengurus Partai Nasdem Demokrat Dan PKS Sudah Beberapa Kali Mengadakan Pertemuan Ini Cukup Menarik Sekali Kalau Kita Kaji Bersama Bahwa Anies Baswedan Kesana Itu Bukan Semata Mata Hanya Ingin Bertemu Tetapi Bagaimana Orang Orang Yang Menurut Stigma Terhadap Anies Baswedan Ketika Dicap Sebagai Politik Identitas Intoleran Dan Sebagainya Begitu Kan Kalau Kesana Semua Orang Mengetahui Bahwa Anies Baswedan Sangat Toleransi Terhadap Sesama Dan Bahkan Saat Memimpin Dike Jakarta Saja Banyak Gereja Yang Dismikan Oleh Anies Baswedan Dan Banyak Dapat Bantuan Dari Anies Baswedan Apakah Ini Masih Dicap Sebagai Intoleran Ini Kita Harus Berpikir Ulang Apa Namanya Pemikiran Pemikiran Hal Seperti Itu Artinya Mengapa Anies Baswedan Banyak Ditakuti Dan Ini Menjadi Kenyataan Bahwa Anies Baswedan Kalau Seperti Ini Terus Semakin Tinggi Elektabilitas Dan Popularities Ada Kalanya Anies Baswedan Pasti Di Daerah Dicegal Baik Dari Penolakan Apapun Dan Bahkan Dari Berbagai Spekulasi Tentang Anies Baswedan Pasti Dilakukan Begitu Dengan Luar Biasa Sekali Magnit Terutama Di Kalangan Masyarakat Tetapi Apa Yang Diusung Anies Baswedan Terkait Dengan Koalisi Perubahan Ini Sangat Menarik Sekali Bahwa Indonesia Membutuhkan Perubahan Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Yaitu 5% Yang Belum Subscribe Yaitu 95% Yang Sudah Subscribe Yaitu 5% Mari Kita Dukung Bersama Sama Channel Ini